Halo guys, kembali lagi di channel Doryate disini Di video kali ini, aku akan review Toyota Linkruser VX4.5 loh Penasaran banget kan mobilnya kayak apa? Yuk langsung kita lihat Oke, jadi ini mobilnya Dari depan tuh udah keliatan banget bedanya apa sama yang varian VXR-nya Ya, bener banget ini gak ada bodi, jadi kayak lebih simple Tapi headlampnya sama-sama dual projector Nah, terus juga ini velgnya juga beda ya sama yang varian VXR-nya Nah, ini untuk bagian belakangnya Kalau dari belakang sih ya ini mirip-mirip sih guys, gak coba beda Bedanya cuma ada di stiker JDM aja sih Berarti ratingnya ada di 5 Oke, Linkruser VX ini sudah mendapatkan fitur lampu high beam serta lampu fog lamp ya Iya, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya handling the top speed-nya Linkruser 4.5 Dan sini berasa beda banget ya guys sama yang varian VXR-nya Ya, ini lemotnya banget Kalau VXR kan bener-bener enak banget ya guys Tapi yang ini tuh berbanding jauh banget Ya, ini bener-bener lemotnya luar biasa ya Mobil ini lemot bukan karena mesinnya Tapi karena bobotnya yang bener-bener berat banget ya guys Oke, disuruh ya guys Setelah 70-an udah mulai berat Jadi aku anggap aja ini top speed-nya di sekitar 170-an Dan untuk reme sih ya Ya, ini seperti Linkruser yang kemarin Kayak suka bikin kaget kadang Dan handlingnya sih khas SUV banget Berarti ratingnya ada di 2 Oke, sekarang kita bakal coba tes radius putarnya Linkruser ini Dan ternyata ini gak dapet sekali muter Berarti ratingnya ada di 3 Oke, sekarang kita bakal coba tes off-road lumpur yang kecil dulu Ya, kemampuan off-roadnya emang gak segana Selain Linkruser yang VXR ya emang ya Kayak ini powernya kayak agak kurang gimana gitu Nah, kan stack ini sebenernya bukan mobil yang gak bisa Tapi ya emang karena tenaganya terlalu boyo Dan untuk lumpur besarnya sih ya Ini normal-normal aja sih Untuk sebuah SUV 4WD atau 4x4 Oke, sekarang kita bakal coba tes Nanjak Linkruser VX ini Dan ternyata ya ini nanjaknya cuma 19 km per jam doang ya Tapi menurut aku ini kurang banget sih guys Ditanjakan Masih bisa Cuman ya ini ya gimana gitu Yang terakhir kita bakal coba tes off-road puncak ya Apakah mobil ini bisa Dengan tenaga yang cukup boyo ya Kita tancap gas yang dalam banget Apakah mobil ini bisa Wow, surprise ternyata mobil ini bisa Jadi apakah Nanjakruser VX 4.5 ini worth it dibeli Menurutku yang mobil ini sangat tidak worth it dibeli ya Menurut aku mendingan kalian langsung beli yang VXR ya Atau mungkin langsung ke Lexus LX 570 ya Karena ini mobil itu bener-bener boyo banget Dan super lemot Terus karena mobil ini boyo Jadi ya kemampuan off-roadnya juga gak terlalu bagus ya Oh iya bagi yang ingin membeli mobil ini Kalian bisa membelinya di dealer BSD Premium ya Dan mungkin sampai segini dulu aja Jangan lupa like, komen, share, tentunya Subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya